Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, Seth Kim Jadi kurang lebih sekitar 1 bulanan, saya pakai iPhone 12 Pro Max dari PS Store ini Setelah video unboxing bulan kemarin yang saya buat Dan iPhone ini saya gunakan sebagai HP daily driver yang untuk memenuhi kebutuhan saya setiap hari Seperti untuk membuat Instagram Story, balas chat customer Buat video konten youtube dan lain sebagainya Nah, sebagai janji saya di video sebelumnya Saya akan berbagi pengalaman saya saat pemakaian iPhone 12 Pro Max ini selama 1 bulan Jadi saya harap setelah kalian nonton video ini Kalian bisa nentukan apakah layak iPhone 12 Pro Max di tahun 2002 pada saat ini Oke, yang pertama yang saya akan bahas adalah masalah fisik alias bodi daripada iPhone tersebut Desain bagian belakang iPhone 12 Pro Max ini Menggunakan bahan kaca dengan finishing matte di balut frame stainless steel Dengan bentuk frame otak yang menambah kesan mewah seperti handphone pada masa kininya Untuk fisiknya sendiri, kebetulan saya dapat sangat mulus dan sangat bagus Karena pada waktu itu saya beli langsung ke toko offline-nya PS Store Dan saya langsung bisa ngecek sendiri bagian dalam dan bodi-bodi fisiknya Nah, jadi saya sarankan kalau kalian mau beli HP second seperti iPhone Langsung saja pergi ke toko offline-nya Agar kita bisa mengecek sendiri keadaan fisik dan dalaman iPhone tersebut Hanya saja di sini ada sedikit lecet pemakaian Jadi masih terbilang cukup mulus Apalagi iPhone ini HP second yang sudah berumur hampir 2 tahunan sejak perdana launchingnya Terus di sini kalau dari sisi lain seperti tombol-tombol Di sini merasa sangat empuk dan nyaman saat dipencet Lalu untuk True Tone-nya juga sudah masih aktif Dan warna dari True Tone-nya berfungsi dengan baik Dan ketika saya cek di aplikasi True Tools Semuanya dapat aksi lijau dan mendapatkan texting skor 100% Dan juga tidak ada story part yang pernah diganti Semoga saja ke depannya tidak ada kendala pada iPhone ini Agar bisa digunakan jangka panjang 3-4 tahun ke depan Oke, sekarang lanjut untuk masalah jaringan Nah, jangan ditakutkan kita sebagai pembeli iPhone Yaitu dari jaringannya Apalagi HP second yang di PS Store Kebanyakan HP Ether alias HP dari luar negeri Dari selama saya pakai iPhone 1 bulanan Untuk jaringannya sendiri, iPhone ini masih aman jaya Sampai sekarang di berbagai provider kartu Tapi sangat disayangkan Waktu ketika saya cek email di Kemen Perin Email iPhone tersebut tidak terdaftar Karena dulu waktu saya beli Ketika mau cek email Tapi situs Kemen Perin sedang gangguan Jadi waktu saya beli di PS Store Tidak bisa pengecekan pada emailnya Tapi tenang saja Karena PS Store menjamin garansi email Semua Ritup Asalkan nota pembelian dan segel tidak hilang Dan disini saya cukup tenang Untuk masalah jaringan ini Dan buat kalian Juga wajib cek email melalui situs Kemen Perin Kalau misalkan ingin mau beli HP-HP second Seperti pada HP iPhone Untuk buat cek email kalian tidak terdaftar atau tidak Agar kedepannya tidak ada masalah Pada jaringan SIM card kalian Jadi kesimpulannya Keseluruhan dari segi bodi Tombol-tombol Dan jaringan aman jaya Selama saya pakai satu bulanan ini Lalu dari segi layar Sebelumnya saya bacakan dulu Spesifikasi layar iPhone 12 Pro Max dahulu Untuk ukurannya Memiliki ukuran diagonal layar 6,7 inch Yang sudah menggunakan panel OLED Dengan super retina HDR Dan memiliki resolusi 1284 x 2778 pixel Dengan tingkat kerapatan 458 ppi Jujur sejauh ini Layar dari iPhone 12 Pro Max Tidak ada kendala dan sangat puas dipakai untuk sehari-hari Dari segi kualitas Pernah yang dihasilkan dari iPhone 12 Pro Max ini Sudah sangat bagus Dan juga buat main game mobile Sangat smooth dan sangat responsif Apalagi jika dipakai buat nonton film Yang siap memanjakan mata penggunanya Jadi bagi saya sangat bagus untuk panel OLED pada iPhone ini Terus fitur-fitur lainnya seperti warna dari True Tone Di sini masih aktif dan berfungsi dengan baik Dan juga semua sensornya Juga masih aman seperti untuk sensor Face ID Jadi dari scan kecepatan wajahnya Juga sangat responsif Oke Sekarang lanjut dari segi baterainya Untuk baterai iPhone 12 Pro Max tersendiri Memiliki kapasitas 3687 mAh Yang tidak dapat dilepas Yang dulunya Saya dapat BH Di 87% Yang sampai saat ini tidak ada penurunan Dalam persentase baterai healthnya Untuk pengecasannya sendiri Sudah dilengkapi dengan teknologi fast charging 22W Yang diklaim Apple Mampu mengisi daya baterai 50% Hanya dalam 30 menit saja Dan ketika saya mengecas Dari 0 ke 100% Cukup membutuhkan waktu Sekitar 2 jaman Dan saya sarankan Menggunakan kepala charger dan kabel data yang original Atau yang sudah bersertifikat MFI Dari Apple Agar tidak ada kerusakan Untuk masalah baterai dan mesinnya Dan ketika bermain game Mobile Legends Di mode rank Grafik rata kanan Hanya berkurang 4% dalam 1 game Untuk pemakaian saya pribadi Seharian hanya ngecas 1 kali Dan itu pun masih bisa digunakan Di hari selanjutnya Jika tidak dipakai bermain game Oke lanjut ke segi performanya Kipset yang digunakan Kipset yang digunakan iPhone 12 Pro Max Menggunakan chipset Apple A14 Bionic Yang masih sangat stabil dan super ngebut Meskipun iPhone ini sudah berumur hampir 2 tahunan Sejak launching Dan iPhone ini sudah mendukung jaringan PUBG Yang siap dipakai untuk waktu sekitar 5 tahunan ke depan Dan berdasarkan hasil tes Android to benchmark Skor yang didapatkan iPhone 12 Pro Max ini Mendapatkan di angka 70 ribuan Sedangkan untuk hasil Geekbench score Mendapatkan 1591 single score Dan 4169 multi core Skor yang didapatkan tersebut Sangat cukup lumayan tinggi Untuk hape village gear berumur 2 tahunan Seperti untuk pemakaian saya Di berbagai sosial media Dan disekali dibuat bermain game mobile Untuk settingan game mobile legend sendiri Untuk di refresh rate tinggi Dan grafik mendapatkan di ultra Pada saat waktu nge-game Sama sekali tidak ada kendala serius Yang pernah saya alami Ketika telah bermain 1 game Suhu dari iPhone ini hanya sedikit hangat Tapi waktu ketika bermain 2 jam atau 3 jam Dalam game suhu makin meningkat Tapi tidak mengaruh pada performa Pada saat bermain game langsung Jadi menurut saya Performa iPhone 12 Pro Max ini Super powerful Yaitu dari chipsetnya Apple A14 Bionic ini Oke sekarang lanjut ke segi kamera Ada setup 3 lensa kamera belakang Yaitu lensa wide sebagai lensa utama Lensa ultra wide dan lensa telephoto Yang masing-masing memiliki resolusi 12MP Dan juga ada sebuah lensa kamera depan Yang berresolusi 12MP juga Untuk hasil kameranya Sama-sama bisa merekam video 4K 60fps Yang menurut saya sangat terbilang bagus Yang pada saat ini Hasil kameranya saya gunakan Untuk merekam video konten Youtube Apalagi Kameranya sudah dilengkapi sensor lidah Yang mampu meningkatkan kecepatan Dan keakuratan atau fokus pada objek Serta meningkatkan kualitas mode portret Dan mode malam Dan untuk hasil foto dan videonya Di sini kalian bisa lihat sendiri Hasil kamera belakang iPhone 12 Pro Max ini Oke guys Inilah seder rekaman kamera belakang Dari iPhone 12 Pro Max Yang direkam di resolusi 4K 30fps Dan ini hasil rekaman yang di 4K 60fps nya Untuk di 60fps Di sini Sangat stabil Oke guys Inilah seder rekaman dari kamera depan Dari iPhone 12 Pro Max Di resolusi 4K 30fps Dan ini hasil rekaman yang di resolusi 4K 60fps Untuk kameranya disini sangat stabil Tidak terlalu goyang Tidak terlalu goyang Oke sekarang lanjut ke harganya Untuk harga dari iPhone 12 Pro Max ini Saya dapatkan di harga Chromo Yakni dulunya waktu saya dapatkan di harga 12.350.000 Dan untuk harga normalnya Dibanderol seharga 12.750.000an Jadi untuk silisih harganya Disini sekitaran 400.000an Dari harga promo yang ditetapkan di bestor Dan untuk warnanya Saya pilih warna grafik Yang kapasitas penyimpanannya 128GB Jadi itulah hasil penggunaan pribadi saya Pada iPhone 12 Pro Max ini Selama 1 bulan Semoga dibuatnya dari video ini Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Mungkin sampai disini dulu Untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video kontennya Silahkan like, komen, dan subscribe Dan apabila ada pertanyaan Atau saran untuk video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya